Pendekar Macu Keranjang, jilid 42. Benarkah semua keributan di sebelah itu dia bertanya kepada suaminya. Sutato bersumpah-sumpah menyangkal. Seperti juga dahulu ketika merayunya, dia bersumpah-sumpah. Biar selama hidupku aku menderita susah dan sulit mencari makan, biar aku mampus disambar geledek kalau aku melakukan hal itu katanya. Karena suaminya bersumpah seberat itu, William diam saja. Akan tetapi diam-diam dia memperhatikan gerak-gerik suaminya, bahkan membayangi di luar tahu suaminya. Pada suatu malam, di waktu hujan, dia membayangi suaminya yang pergi berkunjung ke tetangga sebelah, memasuki kamarnya tetangga itu melalui jendela yang dibuka dari dalam. Hampir meledak rasa hati William saking panasnya melihat kelakuan suaminya itu. Dia membiarkan hingga beberapa lama, kemudian secara tiba-tiba dia membuka daun jendela dari luar dan melompat ke dalam kamar. Jahanam busuk bentaknya dan bergidiknya menyaksikan perbuatan suaminya dengan nyonya tetangga itu. Sutato terkejut dan ketakutan, mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa kemudian hendak berlari keluar. Namun sekali menggerakkan kakinya, William sudah menendang pria itu, sedemikian keras tendangan itu hingga tubuh suaminya terlempar keluar jendela. William mengejar keluar, lantas menyeret rambut suaminya, ditariknya kembali ke rumah mereka, tidak peduli akan hujan yang turun mengguyur tubuh mereka. Ampun, ampunkan aku, ahaha, ampunkan, Sutato menggigil ketakutan ketika istrinya melempar tubuhnya ke atas tanah di pekarangan depan rumah mereka. Bangunlah dan pertahankan dirimu, karena kalau tidak, demi Tuhan terpaksa aku akan membunuhmu begitu saja. Tidak, tidak, ah, ampunkan aku, Sutato yang ditantang istrinya itu berlutut dan menyembah-nyembah sambil menangis. Tentu saja dia tak berani melawan William, maklum bahwa tingkat kepandayan silatnya masih sangat jauh di bawah sehingga dalam satu gebrakan saja istrinya akan mampu merobohkannya, bahkan membunuhnya. Ges, kembali sebuah tendangan membuat tubuh Sutato terjengkang lantas bergulingan. Dia menganduh-aduh, bangkit dan berlutut lagi. Mulutnya berdarah dan seluruh tubuhnya basah oleh lumpur. Ampunkan aku, aku bersumpah tidak akan berani lagi, aku bersumpah, ah, kau ampunkan aku. Jahanam keparat. Sumpah yang keluar dari mulut Muhina dan busuk kembali kaki William menendang dan tubuh itu pun terpelanting keras. Ia menendang untuk melampiaskan kemarahannya, hanya memergunakan tenaga otot biasa. Kalau dia menendang dengan pengerahan Simkang, satu kali saja tentu nyawa laki-laki itu akan putus. Tidak, sekali ini aku tobat benar-benar, aku bersumpah, demi nenek moyangku, demi, nama dan kehormatanku, aku. Cukup sudah William membentak marah. Bangkitlah dan lawan aku sebagai seorang laki-laki. Pertahankanlah nyawamu. Melihat kemarahan istrinya yang amat ditakuti itu, Sutato menjadi makin ketakutan dan dia menangis tanpa bangkit dari atas tanah di mana dia merlutut. Melihat ini, William menjadi semakin marah. Kalau begitu, bersiaplah untuk mampus bentaknya dan dia sudah melangkah maju untuk mengirim tendangan maut. Sumoy, tahan tiba-tiba terdengar suara orang. William terkejut, segera membalikan tubuhnya dan melihat bahwa seorang laki-laki yang lengan kirinya buntung sudah berdiri di situ. Sumoy, apalagi yang kau lakukan ini kembali laki-laki menegurnya dengan suara keras penuh teguran. Suheng William berlari menghampiri dan menubruk laki-laki itu, kemudian menangis sejadi-jadinya di pundak Sukiyat. Sukiyat menarik napas panjang, kemudian mendengarkan dengan sabar ketika William menceritakan dengan suara terisak-isak tentang semua perbuatan suaminya yang sudah semenjak setahun yang lalu berubah sikapnya, menjadi laki-laki hidung belang. Kemudian diceritakannya pula peristiwa tentang perjinahan suaminya dengan nyonya tetangga yang sudah bersuami dan beranak tiga, bahkan perjinahan itu kini menumbuhkan kandungan di dalam perut nyonya itu. Sukiyat menggeleng-gelengkan kepalanya, memandang kepada Sutato yang masih berlutut di atas tanah yang becek. Bagaimana seorang laki-laki dapat terperosok demikian dalamnya, melakukan hal yang amat memalukan hanya karena terdorong nafsu birai? Suheng, sebelum engkau datang, tadinya aku hendak membunuhnya sebelum akhirnya aku bunuh diri. Aku sudah malu hidup di dunia ramai ini. Sukiyat terkejut. Dia maklum akan kekerasan hati sumoynya dan dia khawatir kalau-kalau sumoynya akan betul-betul membunuh diri. Sumoy, pikiranmu itu sangat keliru. Agaknya memang telah menjadi nasibmu, dua kali menikah dengan laki-laki yang tidak benar. Akan tetapi membunuhnya lalu membunuh diri bukan merupakan jalan keluar yang baik. Bunuh diri hanya dapat dilakukan oleh pengecut yang sudah tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Marilah kita selesaikan urusan ini dengan sebaiknya, sumoy. Engkau bercerai saja lagi dari keparat ini, kemudian mari kembali membantuku membina cialing bukuan kita. Bukankah sebelum semua ini terjadi, kita hidup cukup bahagia? Diam-diam Huilian menyalahkan suhengnya yang dulu memujuknya supaya menikah, akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Suhengnya begitu baik, dan siapa lagi orang di dunia ini kecuali suhengnya yang dapat ditangisinya di waktu dia menghadapi masalah yang demikian menyedihkan hatinya. Mari sekarang kita pulang ke Hekbun, dan besok aku yang akan pergi menemui orang tuanya untuk membereskan urusan perceraianmu dengan Jahanam ini. Tanpa pamit lagi, Huilian dan Sukiyat mempergunakan ilmu lari cepat meninggalkan tempat itu setelah Huilian membawa pakaian dan barang-barangnya yang dianggap perlu. Pada keesokan harinya, Sukiyat menjumpai Sutatou dan orang tuanya. Sutatou tidak berani banyak cakap lagi karena dia memang merasa bersalah. Juga ayah ibunya tidak berani banyak cakap, maklum akan watak putera mereka yang gila perempuan dan tidak bertanggung jawab itu. Demikianlah, dalam waktu lima tahun saja, untuk kedua kalinya Huilian kembali menjadi janda. Dia merasa malu sekali tinggal di Hekbun. Seluruh penduduk Hekbun tahu belaka bahwa dia adalah wanita yang dalam waktu beberapa tahun saja sudah menjanda sampai dua kali. Karena itu, walaupun tidak ada orang berani mengejeknya atau bicara tentang dirinya, Huilian merasa malu sendiri dan dia pun lalu berpamit kepada Suhengnya. Suheng, perkenankanlah aku pergi dari dusun ini, katanya pada suatu senja. Sukiyat terkejut bukan main mendengar ucapan ini dan melihat betapa semuanya sudah mengenakan pakaian pria yang agaknya sudah lama dipersiapkannya. Juga semuanya itu mengatur rambutnya seperti seorang pria, menyamar sebagai pria. Sudah berbulan-bulan semuanya tinggal lagi di situ bersama dia setelah bercerai dari Sutato dan baru terasa olehnya perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Sebelum semuanya menikah untuk pertama kali, dia merasa hidupnya sangat berbahagia bersama semuanya. Ketika semuanya menikah dengan tesan dan pindah, dia merasa kesepian, bahkan berduka. Namun perasaan ini dilawannya dengan keyakinan bahwa semuanya pergi untuk menempuh hidup baru yang berbahagia dan sepatutnya kalau dia merasa ikut berbahagia pula. Kemudian semuanya bercerai lantas menikah lagi. Sekarang, setelah semuanya bercerai untuk kedua kalinya dan tinggal lagi bersamanya dalam satu rumah, membantunya, baik untuk melatih para murid maupun untuk urusan rumah tangga, dia merasa seakan-akan matahari bertambah cerah dan kicau burung bertambah merdu. Hidup menjadi amat berbahagia baginya, seolah-olah dia menemukan kembali dirinya dan kebahagiaan yang tadinya sedikit demi sedikit menghilang bersama dengan perginya huilian dari sampingnya. Oleh karena itu, mendengar semuanya berpamit, dia terkejut bukan main sampai air mukanya berubah. Kau, kau hendak pergi kemanakah? Sumoi tanyanya gagap. Aku, aku hendak pergi merantau, kemana saja, Suheng. Ah, apa artinya ini, Sumoi? Mengapa engkau sekarang tidak suka tinggal bersamaku dan membantuku? Apakah kita tidak dapat kembali hidup seperti dulu, Sumoi, di mana kita mengalami segala hal berdua, pahit maupun manis? Mengapa tiba-tiba saja engkau hendak meninggalkan aku? Dan aku khawatir sekali karena engkau pergi tanpa tujuan. Aku hendak mencari pengalaman, Suheng, dan aku, aku berusaha melupakan segala yang pernah terjadi denganku di sini. Juga agar semua orang melupakan semua itu, aku mungkin akan mencari keluarga orang tuaku di sana Aikuan. Bukankah aku pengganti keluargamu, Sumoi? Benar, benar sekali, Suheng Huilian memegang tangan Suhengnya yang tergeletak di atas meja. Engkau adalah keluargaku, engkau pengganti orang tua, kakakku juga guruku dan sahabatku. Ahaha, betapa aku sudah bersikap tidak mengenal budi, akan tetapi, aku ingin pergi, Suheng. Aku ingin menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan batin yang tidak mungkin dapat ku ceritakan kepadamu. Perkenankanlah aku pergi, Suheng. Untuk satu tahun, dua tahun, tanpa izinmu aku tidak berani pergi. Tapi, kasihanilah aku, Suheng. Sukiyat memejamkan sepasang matanya. Airh, Sumoi, tidakkah seharusnya engkau yang mengasihani diriku, disik hatinya. Akan tetapi dia menahan gejolak hatinya dan membuka mata, memandang wajah Sumoi-nya penuh haru, penuh rasa sayang. Baiklah, Sumoi. Tak mungkin aku dapat mencegah kehendakmu. Aku hanya mendoakan semoga engkau akan menemukan kebahagiaan. Airh, Suheng. Engkau seperti dapat menjemuk dan membaca isi hatiku. Benar sekali, aku rindu akan kebahagiaan, Suheng. Selama ini hanya kebahagiaan palsu yang kuraih, dan aku rindu sekali. Aku akan pergi untuk mencari kebahagiaan, Suheng. Sukiyat tidak menjawab. Dia masih duduk termenung setelah lama sekali Huilian pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan dirinya. Ingin dia pun pergi mencari kebahagiaan, akan tetapi hal itu tidaklah mungkin. Bagaimana mungkin dia mencari kebahagiaan kalau baru saja kebahagiaan sendiri meninggalkannya? Sekarang dia tahu benar. Huilianlah sumber kebahagiaannya. Namun kini Huilian telah pergi, membawa kebahagiaan menjauhi hatinya yang mendadak menjadi penuh dengan kesepian, penuh kekosongan dan kerinduan. Betapa banyaknya keinginan itu terlontar dari lubuk hati manusia, baik melalui mulut ataupun hanya dipendam saja. Keinginan untuk mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Semua orang rindu akan kebahagiaan. Semua orang ingin mencari kebahagiaan, seolah kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dicari, dapat ditemukan dan digenggam supaya tidak pergi lagi. Sukiat menyangka bahwa baginya, kebahagiaan adalah diri Huilian, kehadiran Huilian karena dia membutuhkan kehadiran Huilian yang menyenangkan hatinya. Namun bagi orang lain mungkin bukan itu, melainkan harta benda lah sumber kebahagiaannya karena dia membutuhkannya, karena hanya harta benda yang dapat menyenangkan hatinya. Ada pula yang mengejar kebahagiaan melalui kedudukan, atau nama besar, atau benda atau keadaan. Namun bagaimanapun juga, pengejaran itu dilakukan semata metu karena dia membutuhkannya, karena dia menganggap bahwa itulah yang akan dapat menyenangkan dirinya, hatinya, selamanya. Namun apakah kebahagiaan itu sama dengan kesenangan? Apakah orang yang senang hatinya itu berbahagia? Apakah kesenangan itu dapat dinikmati selamanya? Hal ini dapat kita pelajari dengan mengamati diri sendiri, mengamati kesenangan-kesenangan kita, apa yang kita cari dan kejar-kejar itu. Betapa banyaknya macam kesenangan atau benda atau keadaan yang mendatangkan kesenangan. Akan tetapi alangkah rapuhnya kesenangan itu sendiri, seperti gelembung-gelembung sabun yang indah beraneka warna, mempesona kanak-kanak yang mengejar-ngejarnya, namun setelah terpegang, gelembung itu pun lalu meletus dan lenyap, terganti kekecewaan. Betapa benda atau orang ataupun keadaan yang tadinya kita kejar-kejar, kita anggap sebagai sumber kesenangan, bahkan akhirnya mendatangkan kekecewaan, kebosanan, bahkan juga kejengkelan. Adakah kesenangan yang abadi? Tentu saja bukan. Yang disebut kebahagiaan jelas bukanlah kesenangan. Kesenangan dapat kita gambarkan, dapat kita cari dan perebutkan, tetapi kesenangan memiliki muka yang banyak sekali, seperti sebuah dadu yang memiliki banyak permukaan, tetapi hanya satu permukaan yang menyenangkan sedangkan permukaan yang lain sama sekali tidak menyenangkan. Kita semua mengejar kebahagiaan secara membabi buta, mengira bahwa kebahagiaan ada di sini, di sana, dan kita mengejar tanpa mengetahui apa sebenarnya kebahagiaan itu. Apakah mungkin orang mencari sesuatu yang tidak dikenalnya, sesuatu yang tidak diketahuinya? Kebahagiaan tak mungkin bisa dikenal, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang hidup, sedangkan pengenalan hanyalah melalui sesuatu penggambaran yang mati. Kesenangan adalah penggambaran yang mati, sesuatu yang pernah kita kenal melalui pengalaman, maka dapat kita kejar. Kebahagiaan yang terasa lalu dikenal melalui pengalaman bukan kebahagiaan lagi, melainkan menjadi kesenangan dan seperti biasa kita ingin mengulang kesenangan. Kita tidak dapat mengenal kebahagiaan, tidak dapat menggenggam kebahagiaan. Akan tetapi kita mengenal dan mengerti akan ketidakbahagiaan karena kita semua seringkali mengalaminya, merasakannya. Justru karena tidak berbahagia inilah maka kita mengejar kebahagiaan. Kita ingin lari dari ketidakbahagiaan dan mencari kebahagiaan. Mengapa kita tidak menghadapi saja ketidakbahagiaan ini, bukan hanya merasakan lalu mencoba lari, namun menyelaminya, mengamatinya dengan seksama dan teliti sehingga akan terlihat benar oleh kita bahwa kita tak berbeda, tak terpisah dari ketidakbahagiaan itu sendiri. Ketidakbahagiaan itu berasal dari kita sendiri, pikiran kita yang selalu mencari senang menjauhi susah, selalu mengejar keuntungan menghindarkan kerugian, selalu ingin, ingin dan ingin lagi. Hanya pengamatan terhadap diri sendiri inilah yang akan membuat kita waspada dan mengerti, yang akan menghentikan ketidakbahagiaan itu sendiri merajalala di dalam batin. Dan jika sudah tidak ada lagi ketidakbahagiaan ini di dalam diri kita, apakah kita masih mengejar kebahagiaan? Kiranya tidak, sebab tanpa adanya ketidakbahagiaan maka kita tidak butuh kebahagiaan lagi, justru karena kebahagiaan sudah ada pada kita, menyinar sepenuhnya tidak terhalang oleh awan ketidakbahagiaan, seperti matahari yang terbebas daripada halangan awan yang menggelapkan. Tuhan Maha Kasih Kita dilahirkan dalam keadaan lengkap selengkap-lengkapnya. Bukan hanya kelengkapan pada diri kita lahir batin yang lengkap, bahkan yang berada di luar diri kita, yang berada di alam maya pada ini, yang nampak maupun yang tak nampak, semua itu melengkapi hidup kita, seolah-olah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Matahari, bulan, bintang, angin, air, tanah serta segenap tumbuh-tumbuhannya, bahkan segala logam dan minyak di dalam tanah, semuanya itu bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan hanya bermanfaat, bahkan menghidupkan. Kasih Tuhan inilah kebahagiaan, bagi mereka yang dapat menerimanya dan mau menerimanya. Akan tetapi kebahagiaan akan sirna seperti sinar matahari tertutup mendung kalau muncul ketidakbahagiaan di dalam batin kita, yang sesungguhnya muncul karena seng aku yang tiada hentinya ingin ini dan itu, diantaranya ingin bahagia pula. Sungai Yuan yang airnya jernih itu mengalir ke timur menuju ke telaga Tung Ting yang terletak di perbatasan Provinsi Hunan dan Hopai. Ketika sungai itu melewati pegunungan yang penuh dengan hutan cemara, airnya mengambil jalan berkelok-kelok dan dari tempat ketinggian itu nampak seperti seekor ular parak yang amat panjang. Pemuda itu mengagumi pemandangan alam yang sangat indah ini, sambil duduk di atas padang rumput di puncak bukit yang datar itu dan memberi kesempatan pada tubuhnya untuk beristirahat. Dari tempat dia duduk nampak di kejauhan danau Tung Ting yang luar biasa luasnya itu, seperti lautan. Danau inilah yang memberi nama kepada dua provinsi, yaitu Provinsi Hunan, sebelah selatan danau, dan Provinsi Hupai, sebelah utara danau. Sebelah selatan danau atau telaga Tung Ting ini menampung air dari sungai-sungai C, Yuan, Siang, dan Li dan menghubungkan air danau dengan sungai yang Cepiang yang sangat besar. Danau itu menjadi semacam waduk alam yang amat besar, yang mengatur pasang surutnya air sungai yang C. Di pagi hari menjelang siang itu, pemuda tadi duduk mengasor dan termenung. Alangkah jauhnya sudah dia menjelajahi bumi ini. Telaga atau danau Tung Ting yang dari kejauhan nampak seperti laut membentang luas itu juga pernah dikunjunginya beberapa hari yang lalu, sempat berperau dan mengail ikan di sana. Alangkah jauh dan lama dia menjelajah. Dia tidaklah terlalu muda lagi. Usianya sudah kurang lebih 30 tahun, pakaiannya serbab putih dari kain kasar yang kuat dan bersih. Hanya pita rambut dan ikat pinggangnya yang berwarna biru. Sesungguhnya dia bukanlah seorang pemuda, tetapi seorang wanita, yaitu Kok Hwi Lian. Kita tahu bahwa wanita ini sudah meninggalkan Hek Bun, dusun tempat tinggalnya, pergi meninggalkan Su Hengnya untuk melakukan perantauan, untuk menghibur hatinya yang penuh dengan kekecewaan dan kedukaan. Sesudah merantau dia menemukan hiburan di dalam kehidupan baru ini sehingga dia lupa akan janjinya untuk pulang ke tempat tinggal Su Hengnya. Sudah dua tahun dia merantau dan sudah jauh tempat yang dijelajahinya. Bahkan sudah pula dia mengunjungi Sanha Aikoan di mana mendiang ayahnya pernah tinggal dan malah menjabat sebagai gubernur. Tetapi ketika dia melakukan penyelidikan, ternyata ayah dan ibunya serta seisi rumah telah menjadi korban perang. Semuanya telah tewas kecuali dia seorang yang diselamatkan seorang pendekar yang menurut cerita Su Hengnya. Kemudian, bernama Chia Hui Song, putra dari ketua Chin Ling Pai, dia berhasil menemui seorang paman, yaitu adik Nisan ayahnya yang menjadi seorang pembesar di Sanha Aikoan. Tapi ternyata pamannya itu bersikap congkak dan tinggi hati, membuat dia merasa sungkan untuk mengenalkan dirinya dan akhirnya dia meninggalkan Sanha Aikoan dan menganggap bahwa orang tuanya tidak meninggalkan anggota keluarga lain kecuali dirinya sendiri. Ia berkunjung ke makam ayah ibunya dan bersembahyang. Kini dia telah tiba di tempat yang sunyi dan indah itu, dan duduk mengagumi keindahan pemandangan alam sambil melamun. Dia teringat akan masa lalunya, teringat pada Chiang Sukiyat, orang yang tadinya menjadi gurunya, menjadi pengganti orang tuanya, sahabat terdekatnya, dan kemudian menjadi Su Hengnya. Dan dia menjadi terharu. Setiap kali termenung dan terkenang kepada Su Hengnya, semakin jelas teringat olehnya alangkah baiknya Su Hengnya itu terhadap dirinya. Dan betapa malang nasib Su Hengnya. Pernah Su Hengnya bercerita tentang lengannya yang buntung. Lengan kiri itu dibuntungi sendiri sebagai pernyataan bersalah terhadap Chin Ling Pai. Di depan ketua Chin Ling Pai, ayah dari pendekar Chia Hui Song yang menyelamatkannya, Su Hengnya itu membuntungi lengan kirinya sendiri sebagai penebus dosa dan sekaligus sebagai protes pula atas peraturan yang amat keras dan bengis dari Chin Ling Pai. Dosa Su Hengnya itu adalah karena Su Hengnya membunuh seorang Tihu untuk membalas dendam atas kematian ayahnya yang disiksa sampai mati oleh Tihu itu karena ayahnya mencuri perhiasan untuk membiayai pengobatan anak bungsunya. Kasihan sekali Su Hengnya. Dan keterlaluan sekali ketua Chin Ling Pai itu. Apakah ketua itu tidak melihat bahwa Su Hengnya tidak melakukan kejahatan, tetapi hendak membalaskan kematian dan sakit hati ayah kandungnya? Biarpun Su Hengnya telah melupakan urusan itu, akan tetapi perasaan penasaran membuat Hui Lian kini mengambil keputusan untuk mengunjungi Chin Ling Pai. Setidaknya ia akan menegur ketua Chin Ling Pai atas kebengisan dan kekejamannya itu. Tiba-tiba Hui Lian tersentak dari lamunannya ketika ada suara melengking merdu, naik turun dengan lembutnya, memasuki pendengarannya. Dia segera memperhatikan dan itu adalah suara suling yang ditiup secara aneh. Suara itu begitu lembut, naik turun dengan halusnya, dalam lagu yang selamanya belum pernah dia mendengarnya. Akan tetapi hanya sebentar saja suara itu terdengar, karena segera menjauh dengan amat cepatnya, seolah-olah suling itu dibawa terbang lalu saja. Hui Lian bangkit berdiri, memandang ke sekeliling untuk mencari peniup suling itu, akan tetapi tidak nampak sesuatu dan kini suara suling itu telah makin sayut-sayut kemudian menghilang di kejauhan. Ketika dia memandang ke bawah, di sebuah lereng yang penuh rumput hijau gemuk, dia melihat ada puluhan ekor domba digembala oleh seorang anak laki-laki yang usianya belasan tahun. Anak itu kasih peniup suling, pikirnya. Karena ingin tahu sekali, masih tertarik oleh suara yang aneh tadi, Hui Lian meninggalkan puncak bukit itu. Dia segera menuruni puncak menuju lereng bukit di mana anak laki-laki itu sedang menggembala jambanya. Karena mengerahkan ilmunya berlari cepat, dalam waktu singkat saja Hui Lian telah tiba di lereng bukit itu. Akan tetapi, ketika dia sampai di tempat di mana anak laki-laki berusia belasan tahun itu menggembala 30 ekor dombanya, dia terkejut sekali dan cepat menyelinap di balik batang pohon sambil mengintai ke depan. Tidak jauh dari sana, dia melihat empat orang yang mengerikan. Mereka itu dua orang pria dan dua orang wanita, keempatnya sudah berusia 60 tahun lebih. Agaknya mereka adalah dua pasang suami istri. Yang sepasang merupakan kakek dan nenek biasa saja, bahkan kakek tinggi besar itu kelihatan gagah dan istrinya, nenek yang tubuhnya masih ramping itu memperlihatkan bekas kecantikannya. Namun pasangan kedua sangat mengerikan. Yang pria tinggi kurus dengan muka yang cukup tampan akan tetapi seperti topeng saja, karena tidak nampak pergerakan pada kulit muka itu. Adapun istrinya, yang juga berpakaian hitam-hitam seperti suaminya, dapat dibilang cantik akan tetapi mukanya pucat seperti mayat dan membayangkan kekejaman. Dari sikap mereka saja mudah diduga bahwa empat orang itu bukanlah kakek dan nenek sebarangan. Dugaannya memang tak keliru. Dua pasang suami istri tua itu bukan lain adalah Lem Hai Siang Mo, sepasang iblis Laut Selatan, dan suami istri dari Goa Wa Iblis Pantai Selatan. Seperti sudah kita ketahui dari bagian depan kisah ini, dua pasang suami istri sesat ini pernah saling bermusuhan ketika belasan tahun yang lalu mereka saling memperebutkan Sintong, anak ajaib. Kemudian, karena dari permusuhan itu mereka sama-sama tidak memperoleh keuntungan, mereka lalu bersekutu dan akhirnya mereka berjumpa dengan tokoh datuk sesat Lem Hai Giam Lo yang amat sakti, kemudian menjadi sekutu atau anak buahnya. Lem Hai Giam Lo telah memperoleh seorang murid yang kaya raya dan sekarang datuk ini tinggal bersama muridnya, memiliki banyak anak buah yang terdiri dari tokoh-tokoh sesat yang pandai seperti dua pasang suami istri itu. Ah ah, kebetulan sekali. Perut kita lapar dan lihat domba-domba yang muda dan gemuk itu terdengar makim li, nenek istri siang kean leng yang menjadi sepasang iblis laut selatan itu berkata sambil menunjuk ke arah sekumpulan domba yang makan rumput dan berkeliaran di situ. Anak pengembala itu kini duduk di bawah pohon, kadang-kadang meneriaki domba yang berkeliaran telampau jauh. Melihat pakaiannya yang terbuat dari kain li yang, yaitu kain yang terbuat dari bahan rami yang terkenal di daerah Hunan, mudah diduga bahwa anak ini adalah suku bangsa Miao, suku bangsa yang banyak terdapat di daerah itu. Benar sekali. Daging domba muda dan gemuk itu dibakar setengah matang, diberi garam saja sudah lezat bukan men, kata suaminya. Aku masih menyimpan sisa garam dan bumbunya, kata Tong Ciki yang mukanya pucat seperti mayat. Aku lebih suka mengganyang otak domba itu mentah-mentah, segar dan memperkuat tulang kata suaminya yang bernama Kue E Siong. Mari kita tangkap domba itu, seorang seekor dan boleh makan menurut selera masing-masing, kata siang kean leng, suami dari makim li. Mereka serentak muncul dari balik semak-semak dan menghampiri kumpulan domba itu. Melihat ada empat orang kakek dan nenek menghampiri domba-dombanya yang menjadi gelisah, anak pengembala berusia sekitar 13 tahun itu pun cepat bangkit dan lari menghampiri. Pada waktu melihat betapa empat orang kakek dan nenek itu masing-masing menangkap seekor domba muda, anak itu terkejut sekali dan dalam bahasanya sendiri, bahasa suku bangsa Miao, dia berteriak, lepaskan domba-dombaku, jangan tangkap mereka. Anak itu berusaha untuk mengambil kembali domba-dombanya dari tangan empat orang kakek dan nenek yang menangkapnya, akan tetapi makin li yang berdiri paling dekat mendorongkan tangan kirinya dan tubuh anak itu pun terdorong ke belakang, terjengkang dan terguling-guling di atas rumput. Sambil tertawa-tawa empat orang kakek dan nenek sesat itu hendak pergi dari situ membawa empat ekor domba muda yang kini mengembik ketakutan. Anak laki-laki itu terkejut sekali, akan tetapi dia tidak menangis, bahkan cepat dia bangkit lagi dan lari mengejar. Kembalikan domba-dombaku. Kembalikan, kalian pencuri-pencuri busuk. Begitu mendengar mereka dimaki pencuri busuk, Kwe E Siong yang berjuluk si tangan maut berhenti dan membalikan tubuhnya. Wajahnya yang seperti topeng itu sama sekali tidak menunjukkan apa-apa, namun sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Hem, besar juga nyali anak ini. Tentu otaknya lebih segar dan menguatkan tulang daripada otak domba. Nak, marilah engkau ikut bersamaku katanya dan Kwe E Siong sudah melemparkan domba yang tadi dipegangnya ke atas tanah, lalu tangannya menjangkau untuk menangkap leher anak laki-laki itu. Tua bangka busuk, jangan ganggu anak itu tiba-tiba saja terdengar bentakan halus dan mendadak tubuh anak itu tertarik ke belakang sehingga terluput dari cengkeraman tangan Kwe E Siong. Kakek itu terkejut dan langsung mengangkat muka memandang. Kiranya seorang dengan pakaian serba putih telah berdiri di depannya. Dia seorang laki-laki muda, berusia kurang lebih 30 tahun, pakaiannya serba putih kasar tetapi bersih, dengan ikat rambut dan ikat pinggang warna biru. Wajahnya yang tampan sekali itu membayangkan kemarahan dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong. Keempat orang tua itu kini menghadapi pemuda yang bukan lain adalah William itu, dan mereka semua memandang marah. Eh, pemuda liar dari mana yang berani mencampuri urusan kami bentas yang kean leng sambil melangkah maju, tubuhnya yang tinggi besar itu nampak mengancam dan wajahnya beringas. Dengan suara lantang dan ketus William berkata, apabila melihat sikap kalian, kalian adalah empat orang tua bangka yang tidak miskin, juga bukan orang sembarangan. Tidak malukah kalian mengganggu seorang anak pengembala domba dan merampas domba-dombanya? Kembalikan domba-domba itu. Wah, agaknya bocah lancang ini sudah bosan hidup bentak W.E. Siong yang tadi telah melempar dombanya karena hendak menangkap anak pengembala. Sambil membentak dia sudah menerjang maju dan mengirim tamparan kedua tangannya bergantian ke arah kepala William. Tamparan ini bukan sembarang tamparan, melainkan tamparan yang mengandung tenaga kuat sekali, merupakan serangan maut. Jangankan kepala orang, batu karang pun akan remuk terlanda tamparan kedua tangan yang sangat kuat itu. Dengan tenang William mengangkat kedua lengannya ke kanan-kiri. Ketika dua pasang lengan itu bertemu, kedua lengan K.E. Siong terpental dan kesempatan ini dipergunakan William untuk melanjutkan sepasang tangannya yang menangkis itu untuk mendorong ke depan, ke arah dada lawan. K.E. Siong terkejut dan mengelak ke belakang, namun hawa dorongan yang kuat masih menerjangnya dan membuat tubuhnya terjengkang keras. Hanya dengan berjungkir balik sajalah dia terhindar dari bantingan keras. Tentu saja hal ini mengejutkan empat orang itu. Pemuda berpakaian putih itu bukan saja mampu menangkis tamparan kedua tangan K.E. Siong si tangan maut, bahkan mampu membalas menyerang yang nyaris membuat K.E. Siong terbanting roboh. Istri K.E. Siong, Tong Ciki, menjadi marah. Dia pun melempar dombanya dan begitu kedua tangannya bergerak, nampak cahaya hitam kecil-kecil berterbangan menyambar ke arah tubuh William. Gadis yang menyamar sebagai seorang pemuda ini maklum bahwa dia diserang jarum-jarum halus yang mungkin sekali mengandung racun. Akan tetapi, sebagai seorang ahli silat yang berilmu tinggi, William tidak menjadi gugup melihat datangnya serangan dengan senjata gelap ini. Sekali berkelebar tubuhnya sudah lenyap dari depan empat orang lawan karena tubuh itu, dengan ginkang yang luar biasa, sudah mencelat ke atas sehingga jarum-jarum itu lewat di bawah kakinya. William tidak hanya mengelak, akan tetapi ketika tubuhnya turun, tubuh itu menyambar ke arah Tong Ciki yang tadi menyerangnya dengan jarum. Tentu saja Tong Ciki yang berjuluk si jarum sakti, terkejut sekali melihat lawan yang diserang jarum-jarum halus itu secara tiba-tiba lenyap, dan dia menjadi semakin terkejut ketika tiba-tiba ada angin menyambar dari atas dan ketika dia menengadah, dia melihat lawannya tadi sudah meluncur turun sambil menyerangnya dengan cengkeraman ke arah ubun-ubun kepalanya. Datangnya serangan ini demikian tiba-tiba dan cepat sehingga satu-satunya jalan bagi nenek iblis itu untuk menyelamatkan diri hanyalah dengan cara membuang tubuhnya ke samping, ke arah yang berlawanan dengan datangnya serangan, terus menjatuhkan diri ke bawah. Akan tetapi gerakannya masih belum cukup cepat karena pita rambut bersama sebagian rambut, segumpal rambut bercampur uban, telah kena dicengkeram dan rontok dari kepalanya. Tong Ciki bergulingan kemudian melompat bangun dengan muka yang sudah pucat itu menjadi kehijauan dan tengkuk meremang saking ngerinya. Nyaris dia tewas hanya dalam satu gebrakan saja. Dua pasang suami istri yang terkenal sebagai tokoh-tokoh sesat yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi itu hampir tak dapat mempercayai mati mereka sendiri melihat betapa ada seorang pemuda yang sama sekali tidak terkenal, dengan beberapa gebrakan saja membuat suami istri iblis dari goa pantai selatan itu hampir roboh. Siang Kuan Leng dan istrinya tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang pendekar yang liai, sebab itu tanpa banyak cakap lagi mereka pun melempar domba yang mereka tangkap tadi dan keduanya kemudian menerjang maju membantu kawan-kawan mereka. Siang Kuan Leng meloncat ke atas dan menubruk dengan kedua tangannya membentuk cakar, seperti serangan seekor singa kelaparan. Dengan kecepatan kilat huilian menghindar ke samping, lantas kakinya bergerak cepat menendang ke arah lambung penyerangnya. Siang Kuan Leng menangkis tendangan itu dengan tangannya, bermaksud menangkap kaki lawan, akan tetapi akibatnya, lengannya tertendang dan dia pun terhuyung. Pada saat itu Ma Kim Lee sudah menubruk dengan serangan kilat, memukul ke arah dada, disusul dengan serangan yang dilakukan oleh Tong Ciki dan Kue E Siong. Karena mereka bertiga memiliki ilmu silat yang amat tinggi, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan mereka bertiga yang dilakukan hampir berbareng itu. Namun huilian juga maklum bahwa para lawannya bukanlah orang lemah, dan melihat kera mereka menyerang serta ilmu yang dipergunakan itu mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang dari golongan hitam. Ia pun cepat mengandalkan kecepatan gerakan tubuhnya dan tubuh itu pun berkelebatan ke sana-sini, di antara tangan dan kaki lawan yang menyerang. Huilian diketung dan dikeroyok dari empat penjuru, akan tetapi tubuhnya segera lenyap berubah menjadi bayangan putih yang sulit sekali disentuh, apalagi dipukul. Lebih mudah menangkap seekor burung walet daripada menyentuh bayangan putih yang berkelebatan dengan amat cepatnya itu. Empat orang tokoh sesat itu menjadi semakin terkejut. Tidak mereka sangka bahwa di daerah sunyi ini mereka akan bertemu dengan seorang lawan yang sakti, padahal lawan itu masih demikian muda dan tidak terkenal sama sekali. Terima kasih telah menonton!